What's up teman-teman Balik lagi di channel Arief King Kali ini gue pengen sharing ke kalian Bagaimana cara gue Untuk mendeteksi penyakit Di motor gue Dengan cara yang sederhana Dan sangat Sangat simple menurut gue Karena gue dulu pernah pakai motor itu Untuk touring ke Klaten Dan sama sekali gak nyaman Karena gue lupa ngecek Kondisi motor gue dan itu gue sangat Sangat nyesel dan kapok Makanya mulai saat itu Gue mulai rajin ngecek Kondisi motor sebelum gue jalan jauh Atau sebelum gue Melakukan tugas berat di motor ini Nah caranya gimana Caranya adalah Dengan cara ngajak Motor kita jalan Di jalanan komplek Itu yang pertama Kecepatan rendah Pelan Kalau gue bilang itu mirip Kayak orang jalan kaki lah Nah pelannya kira-kira segitu Pelan Kemudian bawa beban Beban ini kalau Bisa sih orang ya Jadi kita berdua gitu Bawa pembonceng Pelan Bawa beban Kemudian jalan di Jalanan komplek Karena jalanan komplek itu kan Karakternya Dia gak rata Gak kayak asfal tuh Kemudian banyak polisi tidur Nah gitulah kira-kira ya Nah nanti biasanya Motor itu ketika Kita ajak jalan pelan Bawa beban berat Dan Kita pake stop and go Kayak ketemu polisi tidur Biasanya nanti keliatan Penyakitnya itu apa aja Setelan yang kurang pas itu apa aja Gitu temen-temen Gue kasih tau Biasanya yang bakal Langsung keliatan adalah Yang pertama Settingan gas Settingan Tali gas ini Kalau itu nyaman Atau enggak Responsif apa enggak Biasanya Ketawan justru pas kita Jalan pelan Nih Yang pertama ketawan tuh Settingan tali gas Kemudian Yang ketawan berikutnya adalah Settingan kopling Kalau ini kan kopling hidrolik Jadi setelannya satu Tapi kalau yang masih Pake seling Pake tali Biasanya ketawan itu Apakah enak Apakah kedeketan Apakah molor Apakah kendor Apakah gimana Itu ketawan justru Pas jalan kita pelan Dan bawa beban Karena kalau pas kenceng Kita malah gak usah Pake kopling kan gitu Yang kedua kopling Yang ketiga Biasanya ketawan itu Shockbreaker Entah itu depan Entah itu shockbreaker belakang Biasanya ketawan Apakah itu terlalu keras Apakah itu terlalu lembek Gitu teman-teman Karena kan ini kan menunjang kenyamanan ya Kenyamanan saat berkendara jarak jauh Jadi menurut gue itu penting Dicari tahu Dan penting untuk diperbaiki Gitu teman-teman Itu yang ketiga Yang keempat Biasanya Kalau kita jalan pelan Bawa beban Dan itu di dalam komplek Nanti yang akan kelihatan Berikutnya adalah Settingan karbu Kalau settingan karbu kita Itu gak enak Biasanya ketawan justru Pas jalan pelan Apakah itu jepat Jepat Apakah itu terlalu lelet di bawah Apakah itu terlalu basah Apakah itu terlalu kering Itu ketahuan Pas jalan pelan Jadi kita gak mau dong ya kan Kita udah jalan jauh Tapi ketahuan penyakitnya Justru pas Kita lagi jalan jauh Kan gak bisa gitu Nah kan Makanya kita Deteksi penyakit ini Sebelum kita Kepergian Gitu teman-teman Nah selanjutnya Yang paling penting Adalah Ketika kita jalan pelan Itu kita tahu Kondisi blok kita itu gimana Apakah sehat Apakah sakit Apakah mampu diajak jalan jauh Apakah dia Ngempos Apakah dia berisik Ya kan Ring pistonnya oblak Dan lain-lain Itu ketahuan Pas kita jalan pelan Gitu ya teman-teman Kenapa gue pakai cara ini Karena Dulu Gue gak mau Ketika gue jalan jauh Baru gue ketahuan penyakitnya Karena itu sangat-sangat Apa ya Bikin kesel banget gitu Ketika di jalan Udah jauh Udah sampai tegal gitu Kenapa baru ketahuan sekarang Kenapa gak gue benerin di rumah Kenapa baru di jalan gini Jadi Apa ya Bikin males jalan Bikin frustasi Gitu teman-teman Jadi itu sedikit sharing dari gue Bagaimana cara kita Mendeteksi Kesehatan motor kita sendiri Sebelum kita Bepergian Atau sebelum kita Ngasih beban berat Ke motor ini Gitu ya Mudah-mudahan bisa membantu kalian Ketika kalian jalan jauh Apa sih yang mesti dipersiapkan Gitu teman-teman Kalau gue pribadi Jalan jauh itu yang pertama dicek adalah Kesehatan motor dulu Ya kan Gitu Oke teman-teman Thanks for watching Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih